Intro Intro Aksion Halo Bersama saya Coki Pardede Dan saya Tretan Muslim Di sebuah konten terbaru di Majelis Lucu Indonesia Yoi, yang bernama Pengen Siaran Pengen Siaran Karena hasrat kita pengen siaran itu masih ada ya Jadi kita ceritain dulu Kita ini backgroundnya Terutama saya selain setelah komedian Penyiar radio Tretan Muslim juga sempat jadi penyiar radio berapa bulan? Tiga bulan Tapi kita resign dari radio kita yang lama Karena dipersekusi oleh Ormas Ormas Tapi karena hasrat kita ingin siaran masih ada Tapi tidak ada radio yang berani Tidak ada tempat ya Tidak ada radio yang berani meng-hire kita Karena Kalau ada kita ya kan Komplainannya lain Kalau radio lain main komplainan dari Musik Kalau kita komplainnya langsung somas Mungkin belum ada radio yang berani menerima kita Coki Betul Dan tidak apa-apa kita tidak menyalakan Tapi ya hasrat kita harus tetap disalurkan Makanya kita akan siaran di radio Dan seperti yang teman-teman lihat Karena ini kita pengen banget Kita lihat ini kita belum punya apa-apa Belum ada apa-apa Hanya ada air Ini mic juga buat ngerekam Ya dan meja Bahkan saya tidak pakai baju Betul Kita masih mulai dari 0 Minim budget Betul Ini bukan 0, minus Mulai dari minus Siaran radio kita bangun Ya kan? Jadi kita akan di siaran radio di Youtube Oke Dan biasanya kalau di siaran radio itu ada apa Kita tidak akan pasang lagu-lagu ya? Tidak ada Tidak ada lagu-lagu Dengan mention anda Tidak berdulillah Kalau anda butuh semangat semangat Kak semangatin aku dong Iya Tidak Jiwa anda yang hanya bisa menyamangati anda Jangan minta semangat pada selebgram Selebgram Kak semangatin aku ujian Iya Kalau nilai anda rendah Bukan salah selebgram tadi Sistem pendidikan Indonesia Harus direvisi Iya betul Karena sebenarnya gua tuh bingung ya Kenapa sih banyak banget orang yang request ke penyiar radio Kak kirim salam dong semangatin aku dong Tidak Kita tidak akan Kita tidak akan memanjakan perilaku-perilaku bodoh seperti itu Sebut nama aku dong Sebut nama aku dong Ya kenapa? Emang anda jin Tidak berguna sebutan amal Yang berguna apabila amal baik anda disebut nanti di akhirat Betul Kalau nama hanya disebut penyiar radio Tidak mengaruh Nama apaan tidak berguna Semangat diri anda sendiri Bukan tanggung jawabnya radio Oke Kalau gitu kita langsung aja ke segmen kita yang pertama Yaitu Biasanya di radio tuh selalu ada informasi-informasi Bumper dulu Hah? Bumper Oh bumper ke segmennya Iya Kita kan gak ada Gini bro Bisa manual co Oh Enet 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 Itu akan jadi bumper kita co Setiap masuk Gua yakin nanti bumper selanjutnya lo pasti lupa nadanya Ingat bro Coba Rereereere AHAHAHAHAHAHA Beda Udah co, bumpernya udah pentingnya langsung Apa nih sekarang nih Sekarang kita sudah masuk di segmen baca berita Oke Tapi ada produsernya dulu kali ini Produsernya masuk Ini kenapa disini? Kita tukat minum banget Sekeluar Agak nunggu ya biar Ya, ini produsernya kita Fari Fari Ya ada, udah ada Fari Hahaha Ini bahkan ya Ini beneran produser kita loh Produser kita nih Dari radio yang lama Radio sebelumnya Kita rekrut kesini ya kan Betul, betul Lebih tepatnya dia juga cabut sih Karena dia takut dikerempi Ini ada berita nih Nah, ada berita yang pertama itu ada Pernikahan Syahrini Skip 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 Skip, skip Youtube isinya pernikahan Syahrini Tidak, tidak Instagram Seperti kita di teror sama Pernikahan Syahrini Ya gak masalah Syahrini nikah Cuma Bahkan kabarnya saking seringnya Pernikahan Syahrini Ibu rumahnya gak buka tudung saji Pernikahan Syahrini Iya Pernikahan Syahrini Aku ngigau juga begitu Aku tidur mimpi buruk Rino Baraka Skip, skip Skip Oke, berita yang lebih penting lagi Berita yang kedua Ada Ariel sama Luna ketemu lagi nih Ya kenapa kalo ketemu lagi Semua orang juga bertemu di dunia Mat Solar sama Abdul Ghani juga bertemu Tidak spesial Tidak spesial Kenapa Luna sama Ariel bertemu jadi berita Itu kan silaturahmi Kenapa masalah Ya itu juga belum tentu silaturahmi bertemu He? Tolong berita yang menarik Se Ariel dan Luna bertemu jadi berita Skip Yang menarik dong Berita ketiga, ini menarik nih Kiamat di Jember Wadaw Oh iya gitu Orang yang ditipu sekte katanya Gak gini ya Ini cukup menarik Kiamat di Jember Dan orang-orang takut Kok bisa percaya orang-orangnya Ya tapi benar juga sih Ya kiamat apa? Skynet Udah tau gue juga kiamat Kiamat gak ada wifi Tau gue anjing Soalnya abis itu mereka berlindung Katanya suruh kabur ke Malang Yang namanya kiamat Dalam semua agama Yang namanya kiamat Melintasi seluruh bumi Kecuali Malang mungkin Masa di Malang gak kiamat Katanya itu kabur ke Malang katanya Iya benar 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 Memangnya Malang karena dingin lahar balik lagi Gempa bumi gak masuk skip Ini berita menarik tapi gak masuk akal Udah ada yang masuk akal aja Yang lagi hot banget Hot banget ya Jadi ada penumpang yang makan dan minum Di kereta MRT nanti itu bakalan diusir Liat menarik Sebelumnya kan waktu itu ada berita katanya Yang video itu foto ya Foto ada foto-foto juga Sebenernya banyak itu ada penumpang yang pipis di dalam MRT Gak ini serius nih Serius ini serius Jadi gini bak Gimana sih MRT Itu kan tidak menyerupai toilet sama sekali ya Kenapa tiba-tiba dia pas Eh eh yang pipis MRT T nya itu transportasi Bukan toilet goblok Sesu goblok-gobloknya orang MRT T nya toilet Gimana ya Beritanya gimana Bapak sama anak Anaknya kebelet Pengen buah air kecil Terus bapaknya akhirnya bilang sama anaknya Udah lah pipis di sini aja di dalam MRT Nih pak Kan ente bisa turun Mungkin gak lagi jalan anjing Anak lu lempon Gimana caranya jangan kipis di Tolong dong Banyak banyak banget Ada ibu-ibu terus gelantungan Anak-anak Ya kalau itu gue tau Ya itu gue pernah denger yang kencing ini yang gue baru Terus yang makan-makan di stasiun katanya Ya makan-makan di dalem ataupun di stasiun Itu bakal di ini Oke baik Terima kasih Fary Kita akan membacakan beritanya Oke ini masuk ya Baik ini adalah Radio siaran egois Beritanya terserah terserah kita Bahkan kita menciptakan berita hoak bisa Kemunculan nabi palsu di Rusia Bisa aja Atau misalnya gusi ku Daniel meningkatkan vitalitas Ya bisa aja kalo kita mau Aku gak kepikiran Ku Daniel ada gusinya aja Gak ngurus co Oke terima kasih Fary Kita mau membacakan ini Langsung aja ya Dari Kompas.com Penumpang yang makan dan minum di kereta MRT akan diusir Division Head Corporate Sekretari PT MRT Jakarta Bapak Muhammad Kamaludin menyatakan Penumpang yang kedapatan makan Atau minum di dalam kereta maupun area Preon MRT akan langsung dipersilahkan keluar Nah untuk berita lengkapnya silahkan baca sendiri Gue lagi kira aja dulu Di Kompas.com Ya kan namanya berita dibaca Biar budaya literasi Indonesia Gara-gara NT gini-gini Menyuapi-menyuapi orang Jadi males baca Oke kita akan bikin anda penasaran ya Gini baca berita Biar orang penasaran Penumpang yang makan dan minum di kereta MRT akan diapakan ya Nah Diapain ya Atau nanti baca berita begini Penumpang yang makan dan minum di kereta Atau nanti baca Atau nanti baca Atau nanti baca Tapi ini penting Tapi ini penting Harus dibacain Jadi ternyata kalau nanti Ini dikutip oleh Bapak Muhammad Kamaludin Dibilang ya katanya Kalau nanti jelas keliatan makan Kami akan persilakan untuk keluar dari kereta Ya Kami persilakan keluar dari stasiun katanya Nah Ini bisa dimanfaatkan Kenapa? Kalau memang dia pas turunnya di stasiun ini Benar dong Pas emang mau turun sini Benar Cuma ngeluarin tumpeng Hehehehehe Weh menonton! Weh makan! Aeee Turun turun! Emang gua mau turun Iya permasalahannya Engga permasalahannya gini loh Pada saat Pada saat Lu bisa ngeluarin tumpeng di kereta Tapi kan ketahuan dari awal dong Waktu lu masuk ke kereta dong Itu kan tidak Itu kan tumpengnya bukan sesuatu yang bisa anda masukkan ke dalam tas Bisa dipecat-pecat Engga bisa persat Terus dirakit di dalam kereta dirakit Engga terlalu sulit Tapi ini bagus juga nih Untuk mengancam maksudnya Ada lagi lanjutnya Upaya lain yang dilakukan pihak MRT Yakni sosialisasi Dalam stasiun lewat beberapa program Misalnya Ini melalui komik Komik oh Sosial media Dan juga nanti program-program topshop Mahal ah Menurutku Gak perlu Sosialisasi itu gak perlu Karena itu harusnya logika aja Logika aja Ini harusnya ada dari kereta Kan ada pengumuman tuh Iya Orang masuk Orang goblok Gak usah naik kereta Masak makan di gerbong Enggak lagi kenapa orang tiba-tiba pengen Enggak Maksud gue Gini loh Kalau dia Dia lapar dia ke restoran dong Kenapa ke gerbong Enggak betul Enggak logikanya gini Itu kan viral tuh orang yang makan Di MRT Iya Di stasiun kotornya Enggak gini Sebelum itu jadi keputusan Ada kesepakatan Ada obrolan Berarti keluarganya Semuanya menyetujui Pas diskusi Semuanya menyetujui di keluarganya Misalnya kan Itu kan bawa makanan kan Bapak Mari kita makan di stasiun MRT Ayo Akhirnya mereka semua bawa makanan Dan makannya Lu keluarganya masa gak ngobrol sih pak Ada namanya keluarga itu diskusi Masa sekeluarga setuju Begitu ada yang nyeletuk Ayo kita makan di MRT Tempeleng langsung matanya Matanya ditempeleng Itu harus dicegah itu bro Berarti tapi faktanya setuju Ada yang setuju bro Makanya kekejadian Ide yang bagus Ide yang bagus Iya Kompak bro Kalau ada keluarganya seperti itu Saya sarankan buat pemerintah kasih Justru kasih tiket gratis naik ke MRT Iya Tapi gak turun-turun Turun-turun Siksa ada begitu Kok stasiunnya gak ada? Ini memang akan loophole selamanya Akan muter disitu Tolong ya Tapi memang uji coba Waktu itu memang uji coba coba Udah ada yang makan Udah ada yang kencing Ada yang nginjek kursi MRT juga katanya mereka Ada yang gelantungan Eh tapi intinya Gak gak memang uji coba ini bukan buat keretanya Buat manusianya kayaknya Nah makanya Dengar-dengar Katanya pemerintah pengen bikin uji coba satu hari lagi Untuk orang-orang norak nih Jadi nanti mereka naik MRT Tapi itu ke dalam tanah Terus dikubur Terus dikubur Gak Kalau mau uji coba lagi Kan harus ngetes nih Ada gak yang makan-makan Iya Nih harusnya di dalam MRT kasih makanan-makanan Iya sih Iya kan Kan Aku akan makan apa-apa nggak nih Kalau ada yang makan diturunin Iya 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 Tapi menurut gua gak apa-apa lah Kan ini kan baru pertama kali Nanti lama-lama ngerti sendiri ku mas Yang ngerti Jangan terlalu optimis ya Awalnya mereka makan di pinggir stasiun Lama-lama di rerun Di bawah tanah Duh kok panas Adem bu di underground Tolong ya Tolong ya buat orang Indonesia Baik Lebih 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 modern lagi pemikiran Lebih make sense Sebenernya kita gak nyinyir Maksudnya cukup ditegur Nah ini ya Kerasaan kita aja Gak diulangin lagi lah yang bener Iya Oke Ya kalau gitu udah ya beritanya Berita udah Silahkan Silahkan Bisa bebas Oke sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya Yaitu segmen Zodiac Lumayan Lumayan Jadi Zodiac kita pada minggu ini Zodiac Segmen Zodiac Haram Sorry haram Percaya Ramalan Itu haram Jadi gak ada Itu mau jadi siaran haram disini Tolong jangan lagi ada dosa-dosa Radio-radio lain anda menyiarkan Ramalan-ramalan Zodiac Ahli Nujum Radio anda ahli Nujum semua Pisces Sukses Keuangan sukses Virgo sukses Tidak anda telah menyedih Tapi lu bayang gak sih maksud gua Kalau Ramalan Kalau Ramalan Zodiac itu untung gak dijadiin pedoman HRD ya Lu bayangin ya kalau mau gajian Ibu Kenapa Gaji bulan saya berkurang Karena menurut Ramalan Bintang Taurus Tidak bagus keuangannya Doe doe Padahal gajinya sih emang segitu ya Bisa berubah gara-gara Zodiac Memang itulah dia alasan diharamkannya Percaya Ramalan-ramalan Ahli Nujum Radio-radio lain Buah sabah diri anda Berarti radio lain adalah kaki tangan Ahli Nujum Ahli Nujum Anda boleh rating tinggi tapi untuk apa Bergelimang dosa Baik berarti next Next berarti Kita tidak mau seperti anda Baik Oke Kita akan bacain Feng Shui Loh Sama cu Eh tapi Feng Shui bukan ahli Nujum Karena itu Aura Oh Aura Itu Aura Bukan Bintang Dari Suhuyo 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 co Udah co Gak usah dibahas udah lah Semuanya gak boleh percaya Ramalan Kita langsung ke segmen selanjutnya Segment selanjutnya Bacain Top Chart lagu Top Chart lagu Ada Bumpernya gak? Ada Bumpernya Coba Top Chart lagu Fahri Gua udah Iya boleh deh Oke Dari Billboard aja Billboard Kalau radio lain dari MTV ampuh Sudah gak ada lagi Oh Top Chart Top Chart Langsung aja ya Nomor 1 adalah Seven Rings Dari Ariana Grande Iya Dua Without Me Halsey Without 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 Me Halsey 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 Yang ketiga ada Sunflower Langsung di acu Sunflower, Spiderman, Into The Spider Udah cukup 3 aja udah Pos Malun dan Swae Lee Swae Lee Swae Lee Swae Lee Ma'e Lee Ma'e Lee Oke lanjut Co Udah cukup 3 aja Iya Tapi karena ini kita kalo siaran di Youtube Kalo nyetel musik kan kena copyright Iya Jadi kita akan membawakan lagu-lagu Top Chart nya Pake manual Bener Kita langsung Dibuka liriknya dong Seven Rings dulu Itu tadi langsung dibuka Chat bisa bang Saat Seven Dan Nadanya Ijig Gimana nada awalnya? Lupa kan lu? Yeah, breakfast at Tiffany And bottle Of bubbles Girls with tattoos Who like getting in trouble Emang gitu nah? Oh ini ref nya langsung Karena ini gak boleh pake Oh iya boleh Coba emang gimana ref nya? My wrist stop watching My neck is flossing My back deposit My gloss is popping You like my hair G Thanks just bought it I see You like my hair G Thanks I bought it I see Like it I want it I got it Yeah Wah Itu dia Ariana Grande Terus ada musiknya bro Coba yang tanya, aku yang musikin Langsung ref My wrist stop watching Yo I got it I got it My wrist stop watching My neck is flossing Make big deposit My gloss is popping You like my hair G. Thanks just bought it I see I like it I want it I got it Yeah Siap Sekarang lagu Itu yang nomor satu ya Ya Yang nomor dua Without me Tau gua lagunya Ya itu bener Ya udah jangan gua aja yang nyanyi Oke Oke ini Top chat nomor dua adalah dari Healthy Without me 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 Yo Oke langsung ref Tell me how you feel it Setting up there Feeling alright So good Without a way to hold me You know I'm the one who put you up there Now you just go Thinking my lead Without me Thinking you could live Without me Baby you're the one who put you up here I don't want it I don't know why Thinking you could live Without me Without me Without me Ada yang gitunya bu Iya Mantap Oke kita nomor dua Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Ini soundtracknya Spider-Man Coba Postman Makan Enggak enggak Langsung aja Yang refnya tuh yang You are the sun cloud Then you live in the dust 1 2 3 Tapi memang begitulah kemampuan vokal asli Post Malone. Karena dia pake autotune, kalo ga pake autotune kayak kita juga nyanyinya. Bener, drumnya juga gitu. Tapi drumnya gak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu kita sudah cukup ya. Sudah cukup siaran untuk episode pertama. Kita ketemu lagi di siaran kedua selanjutnya. Mudah-mudahan ada berita-berita seru yang bisa kita bahas ya. Dan ketemu lagi di acara kita selanjutnya di Pengen Siaran. Dib, 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 dib. Kalau cuma ujian apa? Ah, apa sih kesempatan? Ada yang bisa dihеди ahead. Dib, dib akan setuju. number 1 Terima kasih telah menonton 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 Air dari Madura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Umon Terima kasih telah menonton On my way On my way Burisma Sudah menonton Pengen pengen On my way 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 On my way